Pemirsa, tinggal dan beraktifitas di kota Jakarta membuat tingkat stres masyarakat meningkat drastis. Mulai dari beban kerja hingga kondisi lalu lintas yang macet menjadi penyebab datangnya stres. Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas menghabiskan waktu 41,49 jam per minggu untuk bekerja. Angka ini melebihi kapasitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan No. 13, Pasal 77 tentang Waktu Kerja, yakni maksimal waktu kerja hanya 40 jam saja per minggu. Tak heran, banyak warga Jakarta mengalami kelelahan dan timbul berbagai keluhan kesehatan. Salah satunya, pegal inu atau dalam bahasa medis disebut mialgia alias nyeri otot. Dalam kondisi seperti ini, pilihan masyarakat bukanlah dokter, tapi justru pijat untuk melemaskan otot-otot yang tegang. Nah, kira-kira jenis pijat apa sih yang mereka pilih untuk mengatasi pegal-pegal? Kalau kita kan udah ada langganan yang di peranggan, itu satu paket itu jadi dibekam, bekam lah setelah bekam itu, sedot darah semuanya terus dipijit kaki. Ini pakai kayu bukan pakai jarum ya, pakai kayu deh. Kesetan, istilahnya buat pelancar. Kan saya juga dengar-dengar dari teman gitu, tapi emang benar. Ternyatanya ada, ada perubahannya bagus. Jadi tadunya kita badan secara lesu, ngantuk atau apa, pas difleksi itu semangat lagi gitu, enak lagi badan semua. Lebih ke tunanetra. Kenapa? Karena tunanetra kan pasti diberi ada kekurangan, tapi secara mijat kalian, terapi-terapinya kan mungkin dikasih kelebihan lah dari orang yang nggak tunanetra. Aku biasa panggil ke rumah, ada langganan. Dan privat ya, ya panggil-panggil aja. Untuk refresh aja. Kalau saya biasa jasa tetangga sih, ya saling membantu aja biar membantu tetangga gitu. Pegel-pegel lah biasanya habis kerja gitu kan. Jadi ya panggil biasanya sebulan sekali gitu. Ternyata aneka pijat yang ada di masyarakat punya penikmat masing-masing. Dari pijat refleksi, pijat tunanetra, hingga pijat panggilan. Penasaran dengan perbedaan ketiganya, tim OMG pun melakukan penelusuran ke berbagai panti pijat. Kami mulai dengan mendatangi tempat pijat refleksi legendaris di kawasan Jakarta Selatan. Katanya nih, ini bertujuan membuat otot-otot relax. Alat-alat yang dibutuhkan juga sederhana. Hanya handuk dan krim khusus pijat. Tidak perlu kayu ataupun caruk. Di tempat pijat refleksi kaki yang sudah berdiri sejak 20 tahun lalu ini, kami bertemu dengan Budi, salah satu terapis. Budi telah menjadi terapis sejak tahun 2008. Butuh waktu 2 bulan baginya, hingga mampu memahami ilmu refleksologi. Refleksologi adalah ilmu yang mempelajari titik-titik refleksi kaki dengan pijatan yang memberi relaksasi. Rasa rileks muncul akibat teknik tekanan yang diberikan membuat tubuh melepaskan hormon endorfin yang mampu mengurangi stres dan rasa sakit. Total ada 36 titik di kaki kanan dan 36 di kaki kiri. Namun menurut Budi, ada 9 titik utama fokus refleksi. Benernya kalau refleksi itu kan awal mulanya kan dari pengobatan Cina. Itu semua titik syarab di dalam tubuh kita itu semua bertumpu di kaki. Pencegahan atau pengobatan penyakit di dalam tubuh itu bisa melalui kaki. Melalui telapak kaki. Tidak semua orang boleh melakukan pijat refleksi kaki. Wanita hamil tidak disarankan karena berhubungan dengan syarat dan organ di seluruh tubuh. Di sini penghasilan didapat Budi per hari dengan sistem bagi hasil antara terapis dan pemilik tempat pijat. Dari tarif pijat Rp90.000, Rp60.000 disetorkan ke pemilik sementara yang Rp30.000 masuk kantong terapis. Semua terapis di tempat pijat refleksi kaki ini haruslah bersertifikat STPT atau Surat Tanda Penyehat Tradisional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, tempat pijat refleksi kaki juga haruslah berizin untuk membuktikan keamanan dan kredibilitasnya. Dan ini yang membuat para pelanggan merasa aman pijat di sini. Udah langganan sih di sini. Udah langganan? Udah. Gimana sih Pak rasanya dengan refleksi di sini? Ya gimana ya. Enak lagi tuh kalau buat kita yang habis kita orang-orang kerja lapangan gini ya. Kadang-kadang cari supaya gimana seger gitu kan. Dari pijat refleksi kaki, tim OMG mengunjungi tempat pijat lain yang terkenal juga di masyarakat. Yakni pijat Tuna Netra. Meski memiliki keterbatasan tidak dapat melihat area tubuh yang dipijat, katanya nih pemirsa, trafis pijat Tuna Netra punya indera peraba yang lebih tajam. Sehingga hasil pijatan dirasa lebih nyaman dan rileks. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kami pun mendatangi salah satu panti pijat Tuna Netra. Panti pijat ini sudah berdiri cukup lama, yakni sejak tahun 1972. Dan terkenal memiliki pelayanan yang memuaskan. Di sini, jasa pijat dikenakan tarif yang bervariasi. Untuk ruangan AC seharga Rp75.000, ruangan non-AC Rp65.000. Sedangkan jasa panggil dikenakan tarif Rp90.000. Untuk trafisnya, Anda bisa memilih berdasarkan foto dan nama yang terpampang di meja kasir. Berdasarkan rekomendasi, kami memilih Kas Dono. Kas Dono adalah trafis favorit pelanggan di tempat pijat ini. Uniknya, cara memberitahu para trafis Tuna Netra di sini adalah melalui pengumuman speaker yang bisa mereka dengar. Kas Dono memulai pijatan dari ujung kaki dan berfokus pada titik relaksasi pelanggan. Ini hanya sekedar melakukan relaksasi. Jadi, biar otot-otot ini tidak tegang, biar relaks, peredaran darah lebih lancar, kinreja jantung lebih optimal. Nah, ini kan tadi Bapak bilang tegang semua. Bagian mana itu, Pak? Yang paling kerasa? Ini yang paling kerasa adalah otot besar. Otot besar itu ada di mana, Pak? Otot besar itu ada di tengah-tengah paha yang keluar dari kolumna vertebralis. Sama seperti di tempat pijat refleksi kaki sebelumnya, semua trafis di sini sudah terlatih dan bersertifikat dari masing-masing yayasan pemberi keterampilan. Jadi, insting kita itu dilatih sama guru-guru di yayasan, gitu kan? Nah, setelah itu kita dilatih untuk mendapatkan ilmu pijat tersebut. Setelah kita punya sertifikat, baru kita boleh praktek di tempat-tempat yang telah ditentukan. Rata-rata pelanggan datang khusus untuk merelaksasi otot tubuh. Karena bagi mereka, pijat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah agar kembali normal. Kenapakah orang bilang itu kalau pijat itu takut kecanduan? Karena orang yang dipijat itu dia akan relaksasi. Relaksnya kenapa? Karena jantung yang kerja 24 jam non-stop, kalau sudah kita pijat, itu kan nanti sirkulasi darahnya kan normal banget. Dari meng-cover darah dan opsigen ke seluruh jaringan, simpul-simpul sarap dan urat sarap semuanya kan jadi normal. Namun, bagi mereka dengan kondisi medis tertentu dilarang untuk pijat. Khususnya di area yang memiliki benjolan. Sementara di mata pelanggan, para terapis tunanetras sangatlah mahir menghilangkan rasa sakit atau kelelahan pada otot-otot tubuh. Dan efeknya langsung bisa mereka rasakan. Enak ya biarpun, kelihatannya dia nggak ngeliat tapi dia bisa tahu otot-otot kita mana yang sakit, bagian mana yang sakit. Jadi saya udah langganan di sini juga sih. Oh udah langganan? Udah. Keluannya sakit pinggang. Sakit pinggang otot ya? Iya otot. Nah biasanya kalau habis dipijat? Ya enak sih, jadi kayak bebas aja jadi sakit pinggang gitu. Dari Kasdono, tim ONG mencoba jenis pijat panggilan. Biasanya mereka yang membuka jasa ini bersifat perorangan dan informasinya menyebar dari mulut ke mulut. Jasa pijat panggilan juga merupakan pilihan kebanyakan masyarakat yang membutuhkan privasi pijat di rumah sendiri. Selain itu, pelanggan juga bisa lebih berhemat waktu dan biaya dibandingkan pergi ke tempat pijat. Namun kali ini kami mencoba jasa pijat dengan mendatangi kediaman trafisnya. Dia adalah Nur Hasanah yang membuka jasa pijat panggilan sejak bertahun-tahun lalu di area Jakarta Selatan. Sama seperti pijat panggilan pada umumnya, Nur Hasanah tidak mematok harga khusus untuk jasa pijatnya. Peralatan yang digunakan Nur Hasanah adalah minyak urut dan lotion atau tergantung permintaan pelanggan. Seperti juga terapis pijat panggilan lainnya, Nur Hasanah mengaku kemampuannya memijat diturunkan dari sang ayah yang juga terapis pijat. Saya keturunan dari orang tua saya, dan dia, bapak. Dan dibilang, dinyatin kalau satu, Ati atau anak. Kalau bapak udah nggak ada, gantiin salah satu. Saya bilang gitu, Ati atau anak. Akhirnya saya tadi nggak mau. Karena saya disuruh bilang dinyatin dari bapak saya begitu, yaudah saya jalanin sama adik saya. Sama mbak Ati, sama saya juga. Ya gitu, Alhamdulillah. Saya udah, Alhamdulillah, jadi udah banyak ya orang dimana aja mengurut amal saya. Meski otolidak, Nur Hasanah tidak akan memijat pasien dengan beberapa kondisi khusus. Seperti luka operasi dan juga syaraf kejepit. Saya mengurut lagi ke ibu. Karena saya lagi sakit urut syaraf kejepit. Kalau urut syaraf kejepit itu nggak boleh diurut. Saya inginkan aja. Oh gitu, kenapa? Berarti selain tadi sesar, urut syaraf kejepit nggak boleh? Nggak boleh, harus ke dokter itu. Kan itu udah, gitu kan kalau urut syaraf kejepit itu udah tanganan dari dokter. Takutnya kan kalau kita ngurut, kalau ngurutin ibu itu, kalau ngurutin apa-apa kan jadi sasarannya ntar kita kan. Sensasi dipijat pastinya akan berbeda pada setiap orangnya. Ada yang akan merasakan sakit, ada pula yang merasa rileks. Semuanya tergantung kondisi tubuh. Woy, ibu! Enak kan, ini tidak enak. Nih kalau ada badak sakit semua nih, karena jarang diurut, urut-urutnya pada kaku, atau tata-tata pada kaku nih. Aduh, berarti ini kaku ya, ibu ya? Iya. Nah, pemirsa, apapun cara yang dipilih, merelaksasi tubuh dengan pijat ternyata memang memberi banyak manfaat. Bukan hanya badan, tapi juga pikiran. Usai mengelusuri sejumlah tempat pijat dengan bermacam perbedaannya, kami pun semakin yakin bahwa pijat untuk relaksasi seolah sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Terima kasih telah menonton!